Halo guys, kembali lagi bersama gue, supporter Indra, kita bahas Last Fortress. Nah, untuk Last Fortress di sini, gue lagi tip masa periode hari ketiga ya dari duel aliansi. Duel aliansi pada perhatian jadwal ini adalah upgrade hero ataupun ya kita gaca-gaca cantik ya. Di bagian sini, kalian bisa klik ke bagian pusat event, lalu ke bagian trial aliansi. Nah, ini rekrut vaksi, battle, lalu vaksi dan juga beli dengan menggunakan 1 berlian. Di sini gue ada itemnya, nah ini gue belum ambil satu persatu ya ternyata. Kita cobain aja untuk persiapan terlebih dahulu. Satu, di sini satu. Tuh, oke udah 100% tuh, 100% gue percepatin dulu, ada pesan apa ini? Oke, biarin, gak apa-apa, kita skip. Di sini gue mau gak cal sih ceritanya, namun gue juga mau liat untuk set item-item yang gue dapetin nih guys. Ini bagian radar juga udah selesain karena dia keuntungan sih, keuntungan aja. Ini juga modalnya gratisan guys, ya walaupun mainnya cukup sedikit lama ya, 6 bulanan lebih nih gue main game ini. Bahkan hampir 2 tahun ya, namun pernah gue uninstall dan install lagi untuk game Last Fortress sendiri. Oke, di sini ada lagi persenjataan lengkap. Kita ambil 1, 2, 3... Berapa ini berapa, 50, 60, 70, 80, 90, 90, lalu ada bengkel mobil, kalahkan zombie. Oke, biarin aja nanti. Lalu di item, kita akan open dulu untuk gajahnya. Ini cuma dapet ya, season 0, season 1 gitu, dari ekspedisi yang gue milikin ya selama ini. Tapi gue urai terus sih guys. Ini hasil dari si anjing, anak anjing kita. Ada lagi, di supply langka. Wow, lumayan banget. Nah ini yang gue suka nih, untuk dapetin secara gratis berlian maupun rekrutan hero ya. Ini kan nambahin, lumayan banget hadiahnya. Ini dapet juga tuh, kalau kita simpen. Gak tau kenapa, kalau gue simpen habis itu gajah selama bebarengan gitu, dapetnya bagus-bagus ya. Ini kayak gini kan dapetnya bagus-bagus menurut gue sih, menurut gue. Kalau disimpen dulu, habis itu diopen bareng-bareng gitu. Ini gue punya berapa? 2.700 tuh. Udahan, ada 2.700 an. Oke, disini ada 10 diamond. Kita open yang pemantau. Disini gue cari pemantau guys. Lalu ada konstruksi. Dan disini kita mempunyai 10. Kita sintesis terlebih dahulu. Ada 2. Hmm, cuma 2 aja nih. Iya guys, cuma 2 aja. Jadi gue open yang 100% aja ya. Kita pakai. Buff-nya udah dapet. Lalu di bagian sini. Setelah itu, kita masuk ke bagian battle untuk rekrutan. Kita coba ini. Satu persatu. Battle. Ini dapetnya kan 140.000. Ah, dapet Alisa. Lalu lagi. Biasa aja. Ayo lagi. Apa ini? Oh. Kelly. Nesli. Dapet Kelly. Wow. Abis ya. 50. Ini dapet yang di bagian sini. 76. Oke. Gue sintesi 1. Oke. Rekrutan hero. Kelebihan 5% ya. Gak apa-apa lah. Ambil dulu. Lalu kita open. Untuk menambah percepatan selama 210 menit. Di bagian game yang gue punya. Karena laboratoriumnya juga udah 100%. Walaupun nunggulah masih. Kayak gitu. Karena ya gamenya game everyday. Daily everyday. Kalau menyantai gamenya cuma dikit ya enak sih. Cuman 1, 2 gitu. Kan gak terlalu banyak yang harus kita open ya. Lalu disini kita scan terlebih dahulu. Oke. Disini ada 3 pemantau. 3 pemantau kali ini. Yang gue cari apa ya. Ini aja. Si. Bendut. Saat lun. Ya. Silun. Oke. Lunnya udah jadi kuning. Nicely. Dia bertambahan bintang. Gue bakalan ganti ke siapa ya. Ini. Yang disini ada. Ungu. Oh iya. Ini. Ini masih bintang 3. Bintang 3 itu butuh yang. Oh gitu. Jadi gue tetap ini dulu. Untuk mendapetin ke. Maximumnya. Ada lagi kah? Oke. Yang disini. 1, 2, 3. Kalau gue butuh. Oh jauh banget. Yang ini. 30% for you. 70% for me. Gue hemat sih guys. Buat ini. Hemat banget. Ini tinggal satu kan. Masih agak lama. Yaudah lah. Gak usah. Jangan dulu. Biarin dulu lah. Gue simpen. Lalu kita open dulu. Di bagian sini. Gue ada kemeliaan. Ada 3. Oke. Toko zonanya berapa ini? 49? Ya ampun. Gak ada yang bisa gue beli nih. Jalan Hagemoni. Kosong. Saruman Natal. Gak ada item yang bagus nih. Tapi ini masih ada 3 hari lagi. Pesta Natal. Sampai ke hari 7. Kalian akan mendapatkan border. Dan juga peti guardian. Ada lagi. Di sini udah dapat 3. Nicely. Oke. Percepatan ya. Percepatan. Wow. 1x20 nih. Gue banyak banget loh. Untuk nambahin itu. Di sini kan item nih. Percepatan. Nih. 8 jam 53. Ini buat. Militer ya. 1 jaman 260. Ini 1 jaman 80 kali. Banyak banget nih. 1, 2, 3. Oke. Lainnya masih konstruksi dan juga hal-hal itu. Selebihnya kita bisa untuk beli di bagian transaksi ini ya. Nah ini kalian beli poin perekrutannya. Kalian beli aja tiap hari. Sebetulnya kalian bisa untuk percepatin juga. Ini percepatin dengan maksimal lah. Maksimal. Kalau gue secara pribadi maksimal 5 diamond. Gue percepatin sampai jumpa aja. Nanti dia akan pergi dan ganti. Hingga 5 diamond. Setelah itu gue akan nunggu keesokan harinya lagi. Untuk membeli. Ya mungkin percepatan. Ataupun jual-jual. Untuk nyari gold-gold yang gue butuhin. Oke guys. Mungkin segitu aja. Untuk informasi kali ini. Gaca kita dan hero kali ini. Yang gue milikin saat ini kayak gini. Anda lihat terlebih dahulu ya. Lalu yang kedua yaitu status kerjanya. Status kerjanya kayak gini guys. Perang formasi 1. Formasi kedua. Maupun formasi ketiganya. Oke segitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa bahagia. See you next time. And bye bye.